Hai antisipasi kelangkaan minyak goreng jelang Ramadhan ini yang dilakukan polda sumsel sublit satu tipit indaksi diterskrimsus polda sumsel melakukan monitoring ke sejumlah produsen minyak digoreng di sumsel hal tersebut sebagai bentuk antisipasi kelangkaan minyak goreng menjelang bulan suci Ramadhan 2023 seperti dijelaskan di reskrimsus polda sumsel Kombes Pol Agung Marianto melalui kasublit satu tipit indaksi di reskrimsus polda sumsel AKB PHD Saifuddin bahwa dia tersebut merupakan monitoring rutin yang mereka laksanakan jelang pelaksanaan bulan puasa hal itu karena konsumsi minyak goreng relatif akan lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasanya ia ini merupakan hal yang rutin kita lakukan mengingat permintaan minyak goreng akan lebih tinggi saat Ramadhan ungkap Hadi Saifuddin monitoring yang dilakukan ke sejumlah produsen tersebut yakni memonitoring mulai dari produksi hingga proses distribusi minyak goreng dari hasil monitoring tersebut Hadi mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada kendala atau hambatan baik produksi hingga penyalurannya hasilnya sejauh ini tidak ada kendala atau hambatan baik itu produksi maupun distribusinya jelas Hadi lebih lanjut dirinya berharap agar seluruh produsen minyak goreng di sumsel dapat menjaga ketersediaan stop terutama ketika Ramadhan dan lebaran Idul Fitri 2023 mendatang sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga yang tentunya akan membuat resah masyarakat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!